1 kantong jenazah yang berisi 41 jenazah korban daripada kebakaran lapas tingkat 1 Tangerang tersebut. Yang tentunya setelah diterima oleh Rumah Sakit Polri, tim DVI akan melaksanakan tugas untuk melakukan identifikasi terhadap 41 jenazah tersebut. Tentunya tim DVI bekerja didasarkan keilmuannya, berdasarkan pengalamannya, sehingga apa yang dihasilkan oleh tim DVI dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempermudah daripada kerja tim DVI tersebut, tentunya tim membutuhkan bukti-bukti dari para korban ini. Oleh karena itu, Rumah Sakit Polri telah membuka satu pos antemortem. Yaitu pos yang digunakan untuk mencari data-data sebelum korban ini meninggal dunia. Baik data primer maupun data sekunder. Oleh karena itu, dari tim memohon kepada keluarga agar dapat segera ke pos antemortem untuk memberikan data-data yang berkaitan dengan 41 korban yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri. Sekali lagi, tentunya tim akan segera bekerja untuk menutaskan kejadian ini dan tentunya ingin cepat memberi kepastian kepada para keluarga korban. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Untuk update berikutnya akan kami sampaikan besok sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat untuk melihat perkembangan dan hasil daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim DVI. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabilahitopikolidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.